Si Raja Wali S.A.K.T.I.J.L.I.T. 9 Terdorong sesuatu yang mantul kuat sehingga ia terpental Sambil tersenyuk Cuyye I.N. lalu melompat ke depan lagi menghadapi Kian Ki Mengangkat kedua tangan depan dada sambil membungkuk hormat Airh, baru sekarang saya bertemu dengan seorang lawan yang amat kuah dan lihai Saya mengaku kalah dan merasa kagum sekali Chol Kong Cuah, Nona Lai Cuyye I.N. terlalu memuji Engkau sendiri juga seorang gadis yang amat lihai dia lalu memandang ayahnya Ayah, Nona Lai ini akan menjadi pembantu kita yang amat boleh andalkan Ih, Chol Kong Cu jangan memujik memikir malu saja Saya bahkan ingin sekali mendapat bimbingan darimu dalam hal ilmu silat Kong Cu kata Chol Y.N. sambil tersenyum dan mengerling tajam Melihat sikap Chol Y.N. yang sejak tadi memperlihatkan kegenitan terhadap Chol Kian Ki Diam-diam liucin merasa heran sekali Bagaimana Chol Y.N. dapat bersikap seperti itu? Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah demikian genitnya dan secara terang-terangan memperlihatkan sikap memikat hati pemuda bangsawan itu melalui gerak geriknya, ucapannya, senyum dan lirikan matanya? Padahal biasanya kelihatan demikian sopan Apakah kesopanan yang lalu itu hanya pura-pura? Lalu dia teringat betapa pada malam hari dahulu itu, Chol Y.N. merayunya dan dia menolaknya Apakah karena itu kini gadis itu lalu berpaling kepada Chol Kian Ki? Dia sama sekali tidak merasa cemburu, melainkan heran dan mulailah dia merasa curiga akan sikap gadis itu yang demikian cepat berubah Dia hanya pernah merasa kagum dan suka kepada gadis yang tadinya tampak bersikap seperti seorang pendekar wanita Akan tetapi kini begitu genit dan tidak wajar Terdengar Jenderal Chou bertepuk tangan gembira Bagus, kami sungguh beruntung mendapatkan bantuan seorang gadis gagah perkasa seperti Nona Lai Chuyi I.N. Sekarang giliran pendekar Sio Lim Pai Liu Chin, harap suka memperlihatkan kelihayanmu Liu Chin bangkit dan menjura kepat tuan rumah Maafkan, Chou Tai Jin, karena saya belum mengambil keputusan apakah saya akan menerima penawaran Tai Jin, maka saya tidak ingin diuji Kita tunggu sampai saya mengambil keputusan, barulah sudah selayaknya kalau saya diuji Untuk sementara ini, saya hendak berpikir-pikir dulu dan melihat perkembangannya Hong San Sian Su hendak menegur atau membantah, akan tetapi Jenderal Chou mengangkat tangan menahannya Lalu berkata dengan ramah kepada Liu Chin Baiklah, Liu Nghyong, Go An Sui, mengapa Go An Sui masih bersikap sungkan dan menyebut Chin Ko dengan sebutan Nghyong? Daripada menggunakan sebutan Nghyong yang kaku, bukanlah lebih baik kalau Go An Sui menyebut Chin Ko dengan namanya saja Tagaimana pendapatmu, Chin Ko tentu saja Liu Chin tidak dapat membantah Kukira sebaiknya begitu, katanya lirih Hahaha, baiklah, Chu Ye In Mulai sekarang aku akan menyebut dia Liu Chin Akan tetapi sebaliknya, aku merasa tidak enak kalau kalian juga menggunakan sebutan Tai Jin, pembesar, kepadaku Mengapa tidak menyebut Paman saja kata Jenderal Chou sambil tertawa gembira Dia merasa senang sekali bisa mendapatkan dua orang tenaga bantuan yang dapat diandalkan Terutama karena Ang HW Anil Chu Lai Chu Ye In yang ternyata umat lihai itu sudah menyatakan suka dan siap untuk membantu Terima kasih, Paman kata Chu Ye In gembira sekali Terima kasih, kata pula Liu Chin, tanpa menyebut Paman Mari kita perkenalkan dengan rekan-rekan kalian Jenderal Chou yang sedang bergembira itu berkata dan memanggil pengawal dan diperintahkan Mengundang Kang Lem Sin Kiam Kuan In Su, In Yang To Su, dan tidak ketinggalan Hwilan untuk datang ke ruangan itu Setelah mereka bertiga memasuki ruangan Jenderal Chou lalu memperkenalkan mereka satu kepada yang lain Begitu memasuki ruangan itu, Hwilan melihat betapa seorang gadis yang rambuatnya dihias tiga tangkai bunga merah duduk dekat Chou Kian Ki Memang tadi sengaja Chu Ye In memilih tempat duduk dekat pemuda itu dan mereka bicara bisik-bisik dengan sikap akrab Diam-diam Hwilan merasa sebal sekali Tidak ia tidak merasa cemburu karena sesungguhnya, belum tumbuh perasaan cinta dalam hatinya terhadap Chou Kian Ki, baru perasaan kagum saja Ia belum mengenal betul watak pemuda itu Akan tetapi, atas kehendak orang tuanya, ia telah menjadi calon istri atau tunangan Chou Kian Ki dan sekarang ia melihat calon suaminya itu bergaul demikian akrab dengan seorang gadis asing Apalagi yang baru saja dikenalnya karena Jenderal Chou memperkenalkannya sebagai seorang pembantu yang baru datang Ia melihat bahwa gadis itu sikapnya amat genit, matanya tajam mengerling penuh daya pikat kepada Kian Ki dan senyumnya yang manis itu jelas dibuat-buat Ketika ia diperkenalkan kepada Liu Chin yang disebut sebagai Siu Woli menghilung oleh Jenderal Chou dan dikatakan sebagai sahabat baik Chu Ye In In pun menganggap pemuda yang kelihatan pendiam ini tentu juga bukan orang baik-baik karena dia adalah sahabat baik gadis yang genit itu Maka, setelah diperkenalkan, Huilan pamit kepada Jenderal Chou dan kembali memasuki bagian dalam gedung, kembali ke kamarnya Jenderal Chou yang diam-diam masih merasa dongkol dan tidak senang terhadap sikap Huilan yang terang-terangan dengan tegas menolak untuk membantu pelaksanaan rencananya, tidak mencegahnya Dia dan Chou Kian Ki sedang menanti siasat yang sedang dipikirkan Hong San Sian Su untuk menalukan gadis yang telah dipilih menjadi calon mantunya itu Sementara itu, ketika Jenderal Chou memperkenalkan Hong Huilan sebagai calon mantunya, calon istri Chou Kian Ki, diam-diam ia semakin dirangsang untuk mengambil Kian Ki sebagai kekasihnya Pemuda itu harus menjadi miliknya lebih dulu untuk sementara, sebelum menikah dengan Huilan La sendiri sama sekali tidak ingin menjadi istri Kian Ki Ia sudah mengambil keputusan untuk tidak menikah dengan laki-laki manapun karena ia masih mempunyai keyakinan bahwa tidak ada laki-laki yang setia dan baik di dunia ini harus membantu dan mendukung pelaksanaan dendam sakit hati mendiang ibunya terhadap kaum pria Kalau ia selalu ingin memikat laki-laki, hal itu bukan berarti ia suka kepada mereka Tidak kebenciannya tetap ada di dasar hatinya ia hanya ingin memuaskan rangsangan nafsunya sendiri dan untuk itu ia membutuhkan laki-laki Akan tetapi ia tidak ingin terikat oleh seorang laki-laki saja Demikianlah, mulai hari itu, Liu Chuyen menjadi tamu di gedung Jenderal Chou Mereka masing-masing mendapatkan sebuah kamar tamu yang cukup mewah Sejak pertama bertemu Jenderal Chou dan para pembantunya, Liu Chin sudah melihat tanda-tanda bahwa Chou Yeen agaknya tergila-gila kepada Chou Kian Ki Hal ini dikuatkan pula pada malam harinya Ketika tanpa sengaja malam itu dia keluar dari kamar dan melewati kamar Chou Yeen Dia melihat bayangan seorang laki-laki menyelingap masuk ke dalam kamar itu Dia cepat bersembunyi di balik pintu ruangan Kau khawatir kalau-kalau bayangan itu seorang penjahat Akan tetapi dia mendengar suara percakapan lirih di kamar Chou Yeen Dan tak lama kemudian, pintu kamar itu terbuka dan Chou Yeen keluar dari kamar itu bersama Chou Kian Ki dengan bergan dengan tangan begitu mesra Mereka berdua lalu pergi ke bagian dalam gedung, entah kemana Jantung dalam dada Liu Chin berdebar tegang Biarpun dia seorang pemuda yang lugu dan belum berpengalaman Namun melihat keadaan mereka berdua tadi Dia dapat memastikan bahwa tentu Chou Yeen bermain cinta dengan Chou Kian Ki Dia merasa heran Memang tidak aneh kalau seorang pemuda bertemu seorang gadis lalu mereka saling jatuh cinta Akari tetapi masa baru saja bertemu lalu bermesraan seperti itu Padahal biasanya Chou Yeen kelihatan begitu sopan Teringatilah akan sikap Chou Yeen pada malam tempoh hari itu Dimana Chou Yeen mendekatinya dan begitu bernafsu sengaja dia bermesraan Namun dia tolak Mulailah Liu Chin melihat keaselian watak Ang Hwe Anil Chulai Chou Yeen Dan teringatlah dia kembali betapa pada keesokan harinya setelah dia menolak Chou Yeen yang merangkulnya dan menyatakan cinta Ketika mereka berada di rumah makan Mereka mendengar orang-orang bercerita bahwa semalam ada dua orang pemuda yang mereka sebut Ang Kong Chou dari si Ahok Mati dibunuh si Luman Rase yang kabarnya berujuk seorang wanita cantik Kini dia baru teringat betapa Chou Yeen yang semalam murung karena dia tolak ajakannya bermesraan pada pagi harinya tampak cerah dan gembira Tidak murung lagi Ayuh, dia berkata dalam hatinya Jangan-jangan, ah, apakah Lai Chou Yeen itu yang dikabarkan menjadi si Luman Rase dan membunuh dua orang pemuda itu dia bergidik Pada zaman itu hampir semua orang percaya akan cerita tentang si Luman-siluman berubah menjadi manusia dan mencari korban antara manusia Dia pun percaya dan ia merasa ngeri Dia sama sekali tidak merasa cemburu melihat Chou Yeen bermesraan dengan Chou Kian Ki Bahkan dia merasa muak dan lenyaplah semua perasaan kagum dan sukanya terhadap gadis itu Bahkan dia pun mulai merasa tidak cocok untuk bekerja membantu General Chou yang katanya akan menentang para pejabat tinggi yang korup dan lalim Bagaimana mungkin dia cocok bekerja sama dengan General itu, melihat putranya saja berwatak mata Keranjang seperti itu Mana ada orang baik-baik mengajak seorang tamuanita yang baru saja dikenalnya untuk bermain gila Dia merasa muak dan segera melangkah menuju ke taman bunga yang berada di belakang gedung Liu Chin melihat sebuah bangunan kecil, sebuah beranda beratap tak berdinding, di tengah taman Beranda itu mungil dan dicat merah, terdapat beberapa buah bangku panjang di situ Agaknya menjadi tempat peristirahatan setelah orang lelah berjalan-jalan di taman yang luas itu Di depan bangunan itu terdapat sebuah kolam yang cukup besar, di mana terdapat teratai yang berkembang merah dan putih Dan banyak ikan emas berenang di antara bunga-bunga itu Tempat itu diterangi dua lampu gantung berwarna sehingga tempat itu tempat indah dan nyeni, artistik Akan tetapi Liu Chin tidak ingin dilihat orang, lalu dia memilih duduk di atas sebuah batu di belakang bangunan itu Terhalang semak-semak berbunga Dia duduk melamun, memikirkan dan mengenangkan semua yang dia alami sejak meninggalkan gurunya Bertemu dengan Cuyen dan melakukan perjalanan bersama sampai di tempat itu Kurang lebih sejam lamanya dia duduk termenung di tempat itu Tiba-tiba dia mendengar suara isak tertahan Tangis seorang wanita Dia tertarik sekali dan karena suara tangis tertahan itu datangnya dari arah bangunan kecil Dia mengintai dari balik semak-semak Dilihatnya seorang wanita memasuki berada itu lalu menjatuhkan diri duduk di atas bangku sambil menangis Jelas bahwa gadis itu menahan tangisnya Menutupi mukanya dengan tangan yang memegang sapu tangan untuk menahan isak yang keluar dari mulutnya Liu Chin mengenal gadis itu sebagai Ong Hwilan yang siang tadi diperkenalkan kepadanya Sebagai calon istri atau tunangan cowok yan ki Apa yang terjadi? Mengapa gadis itu menangis? Tentu saja Liu Chin tidak berani bertanya Mendekat pun dia tidak berani karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan yang kurang ajar Dia hanya seorang tamu tentu tidak pantas menemui gadis anggota keluarga seorang diri di dalam taman Pada waktu malam pula Bahkan dia tidak berani muncul dari tempat dia duduk dan tersembunyi Khawatir kalau gerakannya ketahuan oleh gadis itu Di membayangkan gadis itu yang siang tadi pernah dijumpainya Namanya Ong Hwilan, gadis berusia sekitar 19 tahun Orangnya pendiam dan tampak, lembut Mukanya bulat, matanya tajam namun lembut sinarnya Tubuhnya ramping dan pakaiannya sederhana dibandingkan pakaian Lai Cuyein Seorang gadis yang cantik dan anggun, sikapnya berwibawa Akan tetapi gadis itu kini kehilangan sifatnya yang gagah ketika duduk menangis lirih seorang diri di atas bangku itu Tiba-tiba Lai Cuyein yang sedang memandang gadis itu terkejut Dia melihat sinar kecil hitam meluncur ke arah gadis itu Tanpa disadarinya dia berseru Awas, Nona Ong Hwilan terkejut Mengangkat mukanya dan melihat sinar hitam meluncur itu sudah dekat sekali di depan tenggorokannya Ia cepat membuang diri ke kiri Cep! Ah gadis itu mengeluh karena biarpun ia sudah mengelak sehingga tenggorokannya terhindar dari sambaran maut itu Pundak kanannya yang terkena Benda itu Akan tetapi ternyata benda itu hanya sebuah ranting kayu sebesar telunjuk Biarpun menancap di pundak, tidak mendatangkan luka yang berbahaya Hwilan cepat mencabutnya Darah mengucur dan terasa perih Akan tetapi pada saat itu, beberapa sinar datang menyerangnya dengan gencar Hwilan sudah siap dan ia mengelak sambil menggerakkan kedua tangan memukul ke arah senjata-senjata gelap itu Liu Qin menjadi marah sekali melihat gadis itu diserang orang secara menggelap Dia mengambil dua buah batu dan Yami lompat keluar semak-semak lalu melontarkan dua buah batu sebesar kepalan tangannya itu arah semak-semak dari mana senjata-senjata gelap itu datang Tampak sesosok bayangan orang berkelebat dan lari dari belakang semak itu Liu Qin tidak dapat melihat dengan jelas karena di bagian itu memang gelap Dia hendak mengejar akan tetapi tiba-tiba Hwilan sudah melompat di dekatnya dan langsung menyerangnya kalang kabut Tentu saja Liu Qin menjadi kaget sekali Dia cepat mengelap dan menangkis karena Hwilan menyerangnya bertubi-tubi dengan pukulan dan tendangan kilat Nona, engkau salah paham Liu Qin berseru berkali-kali akan tetapi Hwilan terus saja menyerang Terpaksa Liu Qin balas menyerang karena kalau hanya bertahan saja, dia tentu akan terkena pukulan Gadis itu ternyata Li Hei bukan main, memiliki pukulan yang cepat dan kuat sehingga dia pasti akan kalah kalau dia tidak membalas Terjadilah pertandingan yang seru Melihat gadis itu seperti kesetanan dan marah sekali Liu Qin maklum bahwa tentu ada sesuatu yang membuat gadis itu demikian marah kepadanya Dia cepat melompat ke belakang Tahan dulu, Nona Kenapa Nona menyerangku tanpa alasan tanyanya tegas? Hem, manusia tak tahu diri Engkau bersekongkol hendak membunuhku dan masih bertanya mengapa aku menyerangmu nanti dulu Nona jangan terburu nafsu sehingga engkau nanti akan menyesal sendiri dengan tindakanmu yang gegabah Aku bukan musuh Aku tadi juga sudah berada di sini ketika engkau datang dan menangis Karena aku seorang tamu, maka aku tidak berani muncul keluar, takut kalau disangka yang bukan-bukan Aku hanya mencari hawa segar di sini Kemudian, aku melihat engkau diserang senjata gelap Aku membantumu, melempari penyerangmu itu dengan batu sehingga dia melarikan diri Akan tetapi tahu-tahu Nona malah menyerangku Apakah ini adil mendengar ini? Huilan menjadi agak kuluna Akan tetapi ia berkata dengan bicara yang masih terdengar marah Hem, engkau adalah sahabat baik perempuan genit cabul itu Mana mungkin engkau seorang baik-baik Liu Chin merasa panas hatinya, mukanya menjadi merah dan dia pun berkata dengan tegas Nona, jangan menuduh orang sembelarangan saja tanpa mengetahui keadaan sebenarnya Aku Liu Chin adalah murid siau limpe dan tidak mungkin aku menjadi seorang sesat Lebih baik mati daripada hidup menjadi seorang jahat Aku bukan sahabat baik Ang Hwe Anil Chulai Chuyien Memang benar aku datang ke sini Bersamanya, akan tetapi hanya kebetulan saja aku melakukan perjalanan bersamanya ketika kami bertemu di jalan dan menolongnya ketika ia dikeroyok orang Aku tidak mengenal betul siapa ia dan orang macam apa Akan tetapi di sepanjang jalan ia bersikap baik Tidak tahunya, kini Ong Hwe Lan memandang dengan sinar matah tajam, mulai menilai pemuda di depannya itu Tidak tahunya apa, tanyanya Nona, kalau boleh aku bertanya, apakah Nona juga melihat apa yang terjadi antara Ang Hwe Anil Chulai itu dengan tunanganmu Hwe Lan terkejut? Ah, engkau melihat mereka tanyanya Liu Chin mengepal tinju Aku melihat dan merasa muak sekali Dulu memang mereka yang mengeroyoknya mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita sesat akan tetapi aku tidak percaya bahkan membelanya Sekarang baru aku tahu bahwa ia benar-benar seorang wanita sesat yang tidak tahu malu Mulai detik ini aku tidak sedih lagi disebut sahabatnya Liu Chin, kau mencintanya tidak Aku tidak pernah mencintanya ia boleh bermain gila dengan laki-laki manapun, aku tidak peduli Akan tetapi kesesatannya itu mencemari pula namaku karena kebetulan aku datang bersamanya Buktinya engkau sendiri juga mengira aku orang yang sesat Nona, sekarang tidak lagi setelah engkau menceritakan keadaanmu Aku percaya padamu, Nona, karena itukah engkau tadi menangis? Ah, betapa kejamnya calon suamimu bermain gila dengan wanita lain di depanmu, di dalam satu rumah Aku akan menegur perempuan itu, kalau perlu akanku hajar ia tidak Aku tidak bersedih karena cowok Yan Ki bermain gila dengan perempuan itu Aku juga tidak pernah mencintanya, ah, kalau begitu maafkan pertanyaanku Mengapa Nona bisa menjadi tunangannya entah mengapa, tiba-tiba saja huilan percaya kepada pemuda yang lugu dan sederhana ini Aku dijodohkan oleh ayahku dan sebagai anak yang berbakti, aku tidak dapat menolak Karena itulah, melihat dia kini bermain gila dengan lai cuyian itu Hatiku menjadi sedih sekali, bukan sedih karena cemburu, melainkan sedih karena aku dijodohkan dengan jahana Macam itu calon suamimu memang tidak benar, akan tetapi dia seorang laki-laki Yang menyebalkan adalah Hang Hwa Anio Chu Aku akan menegurnya besok Aku malu defl anggap sahabat seorang perempuan cabul Macam itu akan tetapi Bagaimana engkau dapat membuat ribut di sini? Bukankah engkau telah menjadi pembantu jendetai cowok ban heng? Tidak, aku belum menyanggupi Aku minta waktu untuk mempelajarinya lebih dulu Yang sudah menyanggupi adalah Hang Hwa Anio Chu Aku ingin melihat dulu pekerjaan macam apa yang harus kulakukan di sini Engkau sebagai seorang murid siau limpe pasti akan mundur kalau mengetahui apa yang akan mereka lakukan Aku sendiri juga menentang mereka dan tidak sudi membantu Walaupun atas kehendak orang tua aku dijodohkan dengan putra jenderal Chow Ah, sudah kuduga ada yang tidak beres Huilan, eh, nona, apakah sesungguhnya yang terjadi li ucin Engkau boleh panggil aku Huilan saja Kurasa kita berdua sepaham Jenderal Chow ban heng merencanakan pemberontakan untuk menjatuhkan kerajaan Song yang baru Dan membangun kembali kerajaan Chow Tentu saja kalau berhasil, jenderal Chow yang menjadi kaisarnya Mereka hendak mengusahakan agar para pejabat tinggi yang setia kepada kaisar Song Ta Chu Dienyahkan dibunuh atau disitnah agar dipecat dan kedudukannya diganti oleh orang yang mendukung jenderal Chow Wah, gawat sekali kalau begitu Aku pasti tidak sudi membantu pekerjaan yang jahat itu Membunuh para pejabat yang setia kepada pemerintah Dan pejabat yang benar-benar setia justru mereka yang baik dan tidak korup Jenderal Chow tentu akan mencak mereka yang setia itu sebagai pembesar-pembesar korup yang lalim sehingga para pendekar mau membasmi mereka Aku tidak setuju dan menentang mereka dan saat ini aku tahu bahwa diam-diam jenderal Chow dan buteranya marah kepadaku Hmm, apakah karena itu maka tadi engkau diserang dan hendak dibunuhku kira tidak? Li Ucin Kalau mereka hendak membunuhku, tentu akan mudah saja dilakukan Chow Kian Ki Kau tahu dia itu memiliki ilmu kepandayan yang amat liai, jauh lebih liai dari semua jagoan yang mendukung jenderal Chow Pasti bukan dia yang tadi menyerangku dengan senjata gelap Entah siapa, namun yang jelas, orang itu ahli menggunakan senjata gelap yang disambitkan sehingga hanya menggunakan ranting kecil dia dapat melukai aku dan nyaris membunuhku Ah, siapa lagi kalau bukan ia tiba-tiba Li Ucin berseru Ia siapa, Li Ucin siapa lagi kalau bukan Ang Hwa An Yolcu Kau tahu, tiga tangkai bunga merah yang menghias rambut lai Chow Kian itu dapat ia pergunakan sebagai senjata rahasia yang ampuh Kalau ia mampu menyambitkan setangkai kembang sebagai senjata gelap, tentu ia pandai menggunakan sepotong ranting kayu sebagai senjata rahasia Ya, pasti ia orangnya yang menyerangmu tadi kata Li Ucin Gemas Akan tetapi kalau benar ia, mengapa ia harus menyerangku? Antara ia dan aku tidak ada permusuhan apapun, mengenal juga tidak Hem, sekarang aku semakin mengenal siapa perempuan itu Pasti ia seorang perempuan susat yang kejam sekali Ia menyerangmu tentu dengan niat untuk merampas calon suamimu Engkau merupakan penghalang baginya, maka ia berusaha membunuhmu Aku akan menegur dan menghajarnya Li Ucin kini menjadi marah sekali Akan tetapi Huilan cepat mencegah Jangan bertindak gegah, Li Ucin Engkau akan celaka kalau bermusuhan dengan mereka Terima kasih atas pembelaanmu kepada aku Akan tetapi jangan sekali-kali engkau menuduh perempuan itu Apa buktinya? Engkau malah dituduh melempar fitnah dan kalau Chow Kian Ki membelanya Nyawamu terancam bahaya maut Aku nasihatkan, sebaiknya engkau besok pagi-pagi mencari alasan untuk pergi dari tempat ini Dan jangan kembali lagi dan engkau sendiri, Huilan Engkau tidak suka membantu mereka, bahkan menentang Engkau tidak suka pula menjadi istri Chow Kian Ki apalagi melihat olahnya bersama Li Cuye In Dan walaupun demi baktimu kepada orang tua engkau terpaksa harus menerimanya Ah, engkau seolah hidup di dalam gua penuh harimau yang akan menerimu Mengapa engkau tidak pergi saja dengan wajah sedih Huilan menggelengkan kepalanya? Bagaimana aku dapat membantah kehendak ayahku? Selama ini aku belum pernah membalas jasa kebaikan orang tuaku Aku tidak ingin menjadi seorang anak yang puthau, durhaka, tidak berbakti Ia menunduk, menyembunyikan matanya yang panas dan basah lagi Lalu ia berkata, pergilah, Li Ucin, kembalilah ke kamarmu Dan besok pagi-pagi berpamitlah baik-baik dan tinggalkan tempat ini Adapun aku, biarlah aku menerima nasibku jadi istrinya Akan tetapi, aku bersumpah akan tetap menentang semua petbuatan jahat dari mereka semua Li Ucin merasa iba sekali Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan? Tidak mungkin dia mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan perjodohan Bagaimanapun juga, Huilan sudah mengambil its putusan menerima nasib menjadi istri Chow Kian Ki Demi baktinya kepada orang tuanya Timbul rasa iba dan di luar kesadarannya Pemuda itu mengalami cinta pertama yang membuat dia terharu dan juga sedih Kasehan engkau, Huilan Kalau engkau mau pergi dari sini, aku akan membantumu dan melindungimu dengan taruhannya watku sekalipun Dia melangkah pergi meninggalkan ucapan lirih itu Huilan tertegun mendengar ucapan itu, dan air matanya menetes turun Pandang matanya kabur tertutup air matuk ketika ia memandang pemuda tinggi tegap berbaju kuning itu yang berjalan perlahan meninggalkan taman Pada keesokan harinya, Li Ucin tidak mendapatkan halangan ketika dia berpamit kepada General Chow dengan alasan bahwa dia ingin berjalan-jalan di sekitar kota raja dan besok pagi akan kembali ke gedung itu Dia membawa buntalan pakaiannya Sementara itu, Hong San Sian Su sudah menemukan care terbaik untuk menundukan Ong Huilan agar gadis itu membantu rencana mereka Kalau saja Chow Kian Ki tidak benar-benar jatuh cinta kepada Huilan, tentu General Chow dapat begitu saja mengusir gadis meninggalkan rumahnya Akan tetaj Kian Ki menentang niat ini Dia berkeras ingin memperisteri Huilan yang dicintanya Biarpun dia telah mendapat telai Chow Yien yang dapat menjadi kekasih yang mengasihkan Namun cintanya tetap ada pada Huilan dan dia hanya ingin menjadikan Chow Yien sebagai hiburan saja Sedangkan dia ingin membentuk keluarga dengan Huilan Dia ingin Huilan menjadi ibu anak-anaknya Karena itu, maka Hong San Sian Su mencari siasat yang dianggapnya paling baik Malam itu, siasat ini dilaksanakan Dengan tidak adanya Liu Chin di situ, hal ini bahkan memudahkan terlaksananya siasat itu Malam itu, dengan keruk yang berani sekali, bahkan terang-terangan Ang Hwe Anil Chulai Tsu Yien berada dalam kamar Chow Kian Ki Mereka minum arak sambil makan kue dan terjadilah percakapan yang tentu akan menarik sekali bagi orang lain kalau mendengarnya Menurutmu, bagaimana dengan gagasan siasat itu, Yien Moe tanya Chow Kian Ki sambil minum araknya dari cawan perak Menurut aku, siasat itu bagus sekali dan kiranya hanya dengan care itulah kalian akan berhasil Chow Kong Chu, engkau tidak cemburu, bukan muda itu menggoda sambil mengamati wajah wanita yang menjadi kekasih barunya itu Chow Yien tersenyum Kemarin malam memang ia merasa tak senang ketika perkenalkan kepada Hwe Lan dan mendengar bahwa gadis itu adalah calon istri Kian Ki Ia menganggap gadis itu akan menjadi penghalang niatnya Bermain gila dan bersenang-senang dan Jan Kian Ki, maka diang diam ia berusaha membunuhnya Akan tetapi usahanya itu gagal karena Liu Chin menyambitkan batu-batu ke arah tempat ia bersembunyi Agar jangan ketahuan, ia cepat melarikan diri Akan tetapi setelah ia banyak bicara dengan Kian Ki dan mulai mengenal watak pemuda yang metu keranjang ini ia tahu bahwa Hwe Lan tidak akan menjadi penghalang Airh, Kong Chu, mengapa cemburu? Kita sudah sepakat untuk sama-sama mencari kesenangan dan tidak ada ikatan di antara kita Engkau bebas bermain cinta dengan wanita manapun, sebaiknya aku pun tidak terikat kepadamu dan aku pun memperoleh kebebasan Apalagi Hwe Lan adalah calon istrimu yang sudah ditentukan oleh orang tuamu dan orang tua Hwe Lan Tentu saja aku tidak cemburu bahkan aku akan membantumu, membantuku Membantu bagaimana membantu engkau mencapai kehendakmu tanpa harus menggunakan paksaan secara kasar Karena kalau engkau melakukan perkosaan, aku sangsi apakah Hwe Lan akan mau tunduk Gadis itu memiliki watak yang keras Aku mempunyai care yang jauh lebih baik Mendekatlah, agar kubisikan siasatku dan tidak terdengar orang lain Kian Ki mendekatkan telinganya ke mulut wanita itu dan sambil merangkul leher pemuda itu Cuyen berbisik-bisik Kian Ki tampak senang sekali dan sambil menanti Datangnya tengah malam mereka tenggelam dalam gelombang nafsu mereka sendiri Manusia adalah makhluk yang paling sempurna perlengkapannya dan menjadi makhluk yang memiliki kepandaian dan kekuasaan karena kita disertai hati atau pikiran Akan tetapi justru pikiran kini yang dapat menyarat kita menjadi makhluk yang paling rapuh dan kejam Kita mengadakan hukum-hukum, hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah dan hukum-hukum kesusilaan dan lain-lain Makin banyak kita manusia mengadakan hukum, makin banyak pula yang kita langgar sendiri Makhluk selain manusia sejak lahir juga disertai nafsu-nafsu karena tanpa adanya nafsu yang menyertai hidup, makhluk tidak dapat hidup Di antaranya selain mendorong untuk terdapat gairah hidup, nafsu juga memberi kenikmatan-kenikmatan nafsu dalam makan membuat semua makhluk suka makan sehingga tinggal hidup tidak mati kelaparan Nafsu dalam hubungan seks membuat semua makhluk dapat menikmatinya dan mau melakukannya sehingga semua makhluk dapat berkembang biak dan tidak musnah Akan tetapi semua makhluk selain manusia mempergunakan dan melakukan hasrat nafsunya di bawah pengendalian nalurinya sehingga semua berlangsung apa adanya dan wajar saja Apalagi karena makhluk mengadakan hukum apapun maka tidak terjadi pelanggaran apapun Demikian pula manusia sejak lahir disertai berbagai macam nafsu yang mendatangkan kenikmatan sehingga menolong manusia mempertahankan hidupnya Akan tetapi selain disertai nafsu, manusia juga dikaluniai hati akal pikiran dan kelebihan ini bahkan seringkah mendorong manusia berbuat menyimpang dari kewajaran dan batasan hukum-hukum yang mereka adakan sendiri Pikiran yang membuat manusia bukan menjadi majikan dari nafsu-nafsunya sendiri, melainkan menjadi budak yang dikuasai nafsunya sendiri Pikiran membayangkan kenikmatan-kenikmatan itu ingin mengulang lalu mulailah kita melakukan pengejaran untuk dapat memperoleh kenikmatan yang ditimbulkan nafsu itu Dan kalau nafsu sudah menjadi majikan, kita menjadi budak yang dikuasainya, maka terjadilah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum yang kita adakan sendiri Kenikmatan memiliki harta benda yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidup seperti sandang pangan papan kita kejar-kejar dan dalam pengejaran ini muncullah segala macam carry yang melanggar hukum-hukum kita sendiri Seperti mencuri merampok, menipu, korupsi, manipulasi, dan sebagainya Kenikmatan dalam hubungan seks yang sesungguh nih amat indah dan suci karena hal itu yang merupakan syarat mutlak untuk perkembang biakan manusia Juga merupakan pencurahan yang paling inti dari kasih sayang antara suami-isteri oleh pikiran dibayang-bayangkan seolah dikunyah-kunyah sehingga membangkitkan gairah untuk mengejarnya Pengejaran ini menimbulkan segala carry yang melanggar hukum-hukum yang diadakan manusia sendiri dan terjadilah perkosaan, perjenahan, pelacuran, dan sebagainya Kalau nafsu sudah memperbudak manusia, maka segala pengetahuan tidak ada artinya Sejak ribuan tahun yang lalu, Tuhan telah memberi petunjuk melalui manusia-manusia yang dipilihnya agar menyebarkan pelajaran tentang hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan Melaksanakan kebaikan dan mengharamkan serta Menjauhi kejahatan atau perluatan yang melanggar hukum tadi akan tetapi kenyataannya Segala pengetahuan yang ditampung dalam pikiran sama sekali tidak mampu mengendalikan nafsu Adakah seorang pun pencuri di dunia ini yang tidak tahu bahwa mencuri itu jahat? Adakah seorang pun koruptor di dunia ini yang tidak tahu bahwa korupsi itu jahat? Semua telah tahu Setiap orang yang melakukan kejahatan tentu tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak baik dan tidak boleh Akan tapi tetap saja di mana-mana terjadi tindakan yang jahat itu Pengetahuannya, hati akal pikirannya, tidak mampu mengekang geirah nafsunya sendiri Bahkan seng pikiran yang suka mengaku aku sebagai aku itu membela nafsu dan membantah pengetahuan tentang hukum dan pelanggarannya itu Misalnya seorang pencuri, kalau kesadarannya akan kesalahannya itu muncul, hati akal pikirannya segera berbisik Tidak apa, ini kulakukan karena terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga ku Seorang koruptor melawan kesadarannya sendiri dengan bisikan pikiran Tidak apa-apa semua pejabat juga melakukan itu dan itu lebih banyak lagi dan yang paling menyedihkan bahkan seng pikiran berbisik Jangan khawatir, tidak ada orang yang itu tahu, tidak ada orang melihatnya Dengan bisikan ini dia lupa bahwa dirinya juga orang, akan tetapi sudah tidak diorangkan sendiri Dan memang benar karena pada saat itu, orangnya sudah hampir berubah menjadi setan Demikian pula halnya dengan dua orang anak manusia bernama Chowukiaki dan Lai Chuyen itu Mereka berkecimpung dalam lautan berahi yang mengasihkan dan memabukan Apakah mereka tidak tahu bahwa perbuatan mereka itu melanggar hukum kesuslaan? Tentu saja mereka tahu, akan tetapi gairah nafsu sudah membuat mereka menjadi buta Mereka menjadi hamba-hamba kenikmatan nafsu dan kesenangan sehingga menghalalkan segala keru demi memperoleh kenikmatan itu Berbahagialah orang yang menyadari akan kelemahannya dan selalu bercerah diri Mohon bimbingan Tuhan karena hanya kuasa Tuhan yang akan mampu meredakan dan mengendalikan nafsu Sehingga dia akan selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap setiap langkah dan tindakan dalam hidupnya Setelah menjelang tengah malam, Kiyanki dan Chuyen berindap-indap menghampiri kamar tidur Ong Huilan Sebagai calon mantu General Chow, tentu Ong Huilan diberi sebuah kamar yang lebih indah, lebih besar dan lebih lengkap dibandingkan kamar-kamar lainnya Mereka berdua mendekatkan telinga di jendela dan pendengaran mereka yang tajam dapat menangkap pernapasan Huilan Dan tahu bahwa gadis itu sudah tidur pula kemudian Dengan tenaganya yang amat kuat, Kiyanki dapat membuka jendela kamar itu dari luar tanpa menimbulkan suara keras Kemudian Chuyen mengeluarkan belasan batang Hiyo S.W.A., Dupa Biting menyalakannya dan menimpukan Dupa-Dupa Biting ke dalam kamar Dengan tepat gagang Dupa-Dupa itu menancap di atas meja Asap Hiyo yang baunya harum dan aneh itu segera memenuhi kamar yang jendelanya sudah ditutup kembali oleh Kiyanki dari luar kamar Mereka berdua menunggu selama kurang lebih satu jam sampai belasan batang Hiyo yang menancap di atas meja M kamar itu terbakar habis dan asapnya merembes Perlahan-lahan keluar kamar melalui celah-celah atap Ketika mereka menempelkan telinga pada jendela dan mendengar betapa pernapasan Huilan kini terdengar berat tanda bahwa ia sudah terpengaruh asap Dan berada dalam keadaan tidur yang amat dalam seperti tiap kesadar Chuyen sambil tersenyum dan memberi isarat agar dia memasuki kamar Kiyanki juga tersenyum lalu memasuki kamar melalui jendela itu Dan dia mencabuti gagang belasan batang Hiyo dan menyerahkan kepada Yew Chin yang berada di luar Chuyen menerimanya lalu meninggalkan tempat itu kembali ke kamarnya sendiri Agaknya setan-setan sendiri menggerakkan hati akal pikiran Tian dan Chuyen yang malam itu melaku perbuatan terkutuk Dalam keadaan tidur nyenyak dan tidak sadar atau kesadarannya hanya layap-layap saja Ong Huilan tidak berdaya akan apa yang dilakukan Chuyen Ki terhadap dirinya Chuyen Ki sesungguhnya mencintai Ong Huilan Dia tidak ingin menyakiti gadis yang menjadi calon iskrinya itu dan memang dia melakukan perbuatan terkutuk itu dengan hati-hati dan penuh kasih sayang Sebetulnya dia terpaksa melakukan ini karena niatnya itu bukan terdorong nafsu berahi Melainkan untuk mematahkan perlawanan Huilan yang menentang rencana ayahnya Siap untuk menggauli Huilan secara ini memang sudah direncanakan oleh Ong Sian Su dan juga disetujui ayahnya Kalau Huilan sudah digaulinya biarpun dengan setengah memperkosanya karena gadis itu berada dalam keadaan hampir tidak sadar oleh pengaruh Dupa Pembius Tentu tidak ada alasan lagi bagi Huilan untuk mengulang rencana General Chow lah sudah menjadi istri Kian Ki Sudah menjadi putusan General Chow, maka tidak ada jalan lain kecuali mendukung rencana oleh mertuanya Kewakinan inilah yang mendorong Kian Ki tega menggauli tunangannya sendiri yang berada dalam keadaan hampir tidak sadar Bagi Huilan, peristiwa yang dialaminya itu tentu saja membuatnya terkejut dan menolak Akan tetapi karena ia sudah terbius, maka peristiwa itu hanya lapat-lapat saja, seperti orang bermimpi Ketika keesokan harinya pagi-pagi sekali, pembius itu sudah melepaskan cengkeramannya dari kesadaran Huilan dan gadis itu terbangun dari tidur Dan, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia mendapatkan dirinya berada dalam rangkulan dan pelukan Kian Ki Matanya terbelalak, jeritnya tertahan ketika ia melihat betapa mereka berdua dalam keadaan telanjang Ih Huilan bangkit dan suaranya membuat Kian Ki terbangun Pemuda ini juga bangkit dan dia merangkul Huilan Lan Mui tanda seru apa, apa yang terjadi tanda tanya yang kau lakukan ini Huilan kata tergagap dan ia menarik seprei untuk menutupi badannya Mukanya pucat sekali dan matanya terbelalak memandang wajah Kian Ki Kamar itu hanya diterangi sebuah lampu yang tidak begitu terang Lan Mui, maafkan aku Huilan melihat pakaiannya bertumpuk di sudut pembaringan Cepat disambarnya pakaiannya dan sambil berkerudung selimut ia melompat turun dari pembaringan Bersih cepat mengenakan pakaiannya di balik almari dan biarpun karena tergesa-gesa pakaiannya masih belum beres benar Ia sudah menghampiri pembaringan lagilah melihat Kian Ki juga sudah mengenakan pakaiannya Dan pemuda itu duduk di tepi pembaring dengan wajah khawatir Kiko, katakan, apa yang telah terjadi? Kenapa engkau berada di atas pembaringanku dan, dan, apa yang kah apa, apa yang terjadi? Apa yang mau lakukan ini? Huilan berkata tergagap dan ia menarik selimut untuk menutupi badannya Mukanya pucat sekali dan matanya terbelalak memandang wajah Kian Ki Lakukanlah terbelalak memandang ke arah pembaringan di mana terdapat tanda-tanda bahwa ia telah ternodala telah dinodai Chow Kian Ki Kau, kaulah menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka pemuda itu Engkau telah mengawliku, menodai ku, keparat tenang dan sabarlah Lan Wai jangan ribut-ribut, apakah kau ingin seorang mendengar dan tahu akan keadaan ini mendengar itu Tiba-tiba Huilan menangis Ia menangis sesenggukan, lah terisak-isak Akan tetapi ia mengguna kedua tangan menutupi mukanya menahan agar isak tangisnya tidak sampai terdengar Kuatlah menyadari bahwa kalau ada orang mendengar bahwa telah ternoda, hilang kegadisannya Itu akan merupakan aibi yang tak tertanggungkan perasaannya Kian Ki menghibur dengan kata-kata lembut Akan tetapi dia tidak berani mendekat apalagi menyentuh tunangan itu Lan Moi, engkau tahu aku amat mencintamu Malam tadi, karena kebanyakan minum arat, aku tidak kuat lagi menanggung rindu hatiku kepadamu Aku ingin dekat denganmu, maka aku, aku memasuki kamarmu dan aku, ah, Lan Moi Hal itu telah terjadi Engkau tunanganku, bukan? Calon istriku Kita saling mencinta dan apa salahnya kalau malam tadi kita sudah menjadi suami istri? Besok aku akan minta kepada ayah agar kita segera melangsungkan pernikahan Menjadi suami istri yang sah Aku cinta kamu, Lan Moi, aku bersumpah, aku cinta kamu dan engkau akan menjadi istriku, ibu anak-anakku, tidak Engkau jahannam keparat yang terkutuk Setelah apa yang kau lakukan terhadap diriku ini, aku tidak sudi menjadi istrimu, tidak sudi menjadi sahabatmu sekalipun Engkau menjadi musuhku, musuh yang harusku bunuh setelah berkata demikian, tiba-tiba Huilan melompat ke depan dan menyerang dengan pukulan ke arah dada Kianti Pemuda yang memang amat sayang kepada Huilan itu tidak melawan Wut, buka pukulan tangan kanan Huilan itu tepat mengenai dada Kianti dan tubuh pemuda itu terjengkang di atas pembah ringan Pada saat terdengar suara orang-orang di luar kamar Mendengar ini, Huilan yang khawatir kalau mereka mengetahui apa yang terjadi Segera menyambar pedang ceng hawe akia miliknya dari dinding dia pun membuka daun pintu kamar pergi cepat keluar gedung Para pada yang melihat gadis itu tergesa-gesa pergi hanya memandang heran akan tetapi tidak berani bertanya Kianti yang tidak terluka parah oleh pukulan itu karena tadi dia telah melindungi dirinya dengan tenaga sakti segera melaporkan kepada ayahnya akan peristiwa itu Dia menceritakan bahwa dia telah berhasil melaksanakan siasat yang diajukan Hong San Sian Su Akan tetapi setelah sadar Huilan lalu pergi meninggalkan gedung Hem, gadis itu sungguh keras kepala dan keras hati Yang menodainya adalah calon suaminya sendiri mengatakan tidak mau menerima keadaan menghilangkan aib dengan cepat-cepat menikah denganmu Mengapa ia malah pergi dan membawa aib yang akan menyiksa perasaan hatinya Ah, agaknya gadis itu sesungguhnya tidak cinta padamu, Kianti ayah, akan tetapi aku mencintainya Aku harus mendapatkannya, aku akan mengejarnya Ayah setelah berkata demikian, Kianti cepat merapikan pakaian dan membawa pedangnya lalu keluar dari gedung untuk melakukan pengejaran terhadap Huilan yang melarikan diri Tiba di pekarangan depan, Lai Chu Yeen menyusulnya Colkong Chu, sepagi ini engkau hendak kemana Kianti berhenti melangkah dan setelah berhadapan dengan Chu Yeen, dia menghela nafas dan berkata Yeen Moi, aku harus mengejar dan mencari Lan Moi Chu Yeen tersenyum dan berkata Aku tadi sudah mendengar bahwa Huilan melarikan diri Akan tetapi, engkau sudah berhasil Bukan sudah, akan tetapi ia keras kepala Setelah terbangun pagi tadi, ia mau marah, memukulku, lalu melarikan di aku harus mendapatkannya kembali Yeen Moi, aku tidak mau kehilangan Lan Moi Istriku Chu Yeen tersenyum mengejek Hem, engkau amat mencintanya Kalau engkau dapat menyusulnya akan tetapi ia kukuh tidak mau kembali Apa yang akan lakukan, aku akan minta maaf kepadanya Aku akan membujuknya, kalau ia tetap menolak Ah, aku tidak tahu harus berbuah apa Aku dapat menolongmu, Kong Chu Bagus, engkau memang cerdik Kalau ia tetap menolak untuk kembali Padahal aku tidak mau kehilangan istriku Lalu bagaimana, Yeen Moi kita tangkap dan bawa ia kembali dengan paksa Akan tetapi ia akan bertambah benci padaku Tidak, Kong Chu Kebenciannya hanya sebentar Ingat, huilan seorang perawan ketika kau gauli Tentu saja darah itu menjadi kaget, marah, dan bingung Kalau kita tangkap dan bawa pulang Lalu kau bujuk perlahan-lahan Tentu ia akan menurut Tidak mungkin ia membiarkan dirinya ternoda dan membawa aib kemana-mana Kalau menjadi istrimu berarti ia tidak terkena aib dan hidup terhormat Ah, engkau kekasihku yang pandai Kian Ki menjadi girang dan merangkul Chu Yeen Ih, nanti dilihat orang Mari kita lipat kejar dan susul huilan, Kong Chu Mereka berdua lalu keluar dari pekarangan dan mulai mencari jejak dan mengejar huilan Oh, 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 huilan berlari keluar dari kota raja sambil menangis Air matanya bercucuran dan hatinya menjerit-jerit, lah telah dinodai, ia telah diperkosasi Jahanam Chowuki Ahki, demikian hatinya jerit. Apa gunanya hidup lagi lama suki hutan di tepi jalan umum dan tampak lagi dari jalan. Ia menyelinap antara pohon-pohon, kini melangkah perlahan tanpa arah tertentu. Kedua kaki melangkah sendiri tanpa digerakan pikannya yang melayang-layang di antara kegelapan yang mengerikan. Pikiran yang keruh menimbang-nimbang, mencari jalan keluar terbaik, namun selalu nemukan jalan buntu. Kembali ke gedung General Chow menurut, menjadi istri Chow Kian tidak sudi, bantah hatinya. Dua hal yang membuat ia bagaimanapun juga tidak akan sudi menjadi istri Chow Kian pertama, karena keluara itu merencanakan pemberontakan dengan keruh yang licik dan curang, berlawanan dengan nuraninya yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Kedua, kalau tadinya ada sedikit rasa kagum dan suka bukan cinta, terhadap diri Chow Kian Ki kini semua itu sirna dan berubah menjadi dendam dan benci. Laki-laki itu secara muram, tak mungkin ia dapat mencinta apalagi menjadi istrinya. Tidak, sampai mati pun ia tidak sudi kembali ke gedung General Chow, tidak sudi tunduk menjadi istri Jahanam Chow Kian Ki. Lalu bagaimana? Melarikan diri dan membawa Abi yang akan bertahan selama hidupnya? Membiarkan kemungkinan keluarga Chow, kalau tidak berhasil membujuknya kembali, menyiarkan berita bahwa ia bukan perawan lagi dan mungkin menyebar fitnah bahwa ia yang bertindak menyeleweng dan membiarkan kegabisannya direnggut orang? Ah, betapa semua orang akan membicarakannya, mencibir, mengejek dan menghinanya. Dan ayah ibunya. Ayah ibunya bisa mati karena malu mendengar akan Abi yang menimpa dirinya ini. Huilan berhenti dan menjatuhkan diri terduduk dan bersandar pada batang pohon besar dengan bingung. Dunia ini seolah gelap baginya. Kembali kepada keluarga Chow, ia tidak sudi, sebaliknya kalau tidak kembali ia menghadapi bencana yang lebih menyeramkan lagi, yang namanya dan nama ayah ibunya akan tercoreng kocoran yang tidak dapat dihapus sampai mati. Maju salah mundur tak benar. Lalu apa yang harus tak lakukan? Ayah. Ibu tanda seru gadis itu menangis menggerung-gerung. Kini, di dalam hutan ia tidak menahanan lagi suara tangisnya dan ia menjerit-jerit menyebut. Ayah ibunya dengan air matu itu curia bersimpuh di bawah pohon itu, tubuhnya membungkuk-bungkuk sampai dahinya menyentuh tanah. Suhu tanda seru kini ia menyebut suhunya karena hanya tiga orang itulah ayahnya, ibunya, dan gurunya yang disambatinya. Akan tetapi tangis menggerung-gerung menyebut nama mereka bukan menghibur, bahkan semakin menyayat meremas hatinya sehingga pandang matanya menjadi gelap dan membuat ia hampir jatuh pingsan. Akan tetapi ia menguatkan dirinya. Mati. Itulah jalan satu-satunya untuk membebaskan diri dari kedua pilihan yang sama-sama mengerikan dan amat dibencinya itu. Kembali ke keluarga Chowu tidak sudi, melanjutkan hidup menderita Aib juga ia tidak sudi karena mengerikan, maka matilah yang akan membebaskannya dari kedua pilihan itu. Mati, bebas dari semua kesengsaraan dan penderitaan. Ia mengangkat kepala, memandang kepada dahan yang melintang di atasnya. Dahan yang cukup kuat, sebesar pahanya. Perlahan-lahan dengan kedua tangan gemetar akan tetapi tanpa ragu sedikitpun, Huilan menanggalkan pedang dari punggungnya, lalu meloloskan ikat pinggangnya yang panjang berwarna merah. Ia mengikatkan sabuknya di dahan pohon itu, lalu melompat ke atas dahan pohon, diikatkannya ujung sabuk ke leharnya. Ayah, ibu, suhu, maafkan aku terpaksa meninggalkan kalian bertiga. Maafkan aku dan selamat tinggal lalalu melompat turun dan tubuhnya tertahan dan tergantung ketika tali itu menjerat leharnya. Semua lalu gelap bulitah. Huilan membuka matanya dan mendapatkan dirinya rebah telentang di bawah pohon besar itu. Dengan heran melihat wajah seorang laki-laki duduk di atas batu, di dekatnya. Koma di mana aku? Sorga atau nerakala menggumam dan suaranya serak, lehernya terasa agak nyeri. Nona, engkau masih berada di dunia di dalam hutan, kata Liu Qin dengan terharu. Dia merasa iba sekali melihat gadis ini, yang merebar-rebar lehernya mencoba untuk bangkit duduk akan tetapi rebah kembali. Huilan yang mulai sadar itu memandang ke arah dahan pohon dan ia teringat semua. Akan tetapi, aku, aku mati, seharusnya aku mati. Liu Qin memperlihatkan gulungan sabuk merah di tangannya dan berkanona engkau tidak mati, nyaris mati memang. Kenapa? Ah, kenapa engkau mengagalkan aku mati? Kenapa ia kini memaksa diri bangkit duduk dan memandang dengan mata melotot penasaran kepada pemuda itu? Kini baru ia menyadari bahwa ketika ia menggantung diri, pemuda ini tentu telah menyelamatkannya. Nona, bunuh diri bukan perbuatan gagah. Bunuh diri itu dosa besar dan hanya dilakukan seorang pengecut, padahal aku tahu bahwa engkau bukanlah seorang pengecut, engkau seorang gadis gagah perkasa, siapa engkau? Tanda tanya Huilan dengan marah menatap wajah pemuda itu. Nona ong Huilan, lupakah engkau kepadaku? Aku Liu Qin, Liu Qin. Ah, Liu Qin, mengapa tidak kau biarkan aku mati saja? Gadis itu menangis sesenggukan. Liu Qin merasa kasihan sekali. Dia menyentuh kedua pundak gadis itu dan berkata dengan suara gemektar penuh perasaan. Nona, apa yang terjadi denganmu? Siapa yang mengganggumu? Aku tersumpah untuk menghajar orang yang berani membuat engkau berduka seperti ini. Liu Qin tanda seru Huilan mengeluh dan terkulai ke depan. Cepat dirangkul Liu Qin dan dalam keadaan setengah pingsan itu Huilan merangkul dan membenamkan mukanya di dada pemuda itu sambil menangis terseduh sedan. Liu Qin membiarkan gadis itu menangis sepuasnya di dadanya. Gadis itu kini seolah menemukan tempat untuk menumpahkan semua kesedihannya. Setelah menumpahkan semua kehancuran hatinya melalui air matu yang membanjir keluar dan membasai baju Liu Qin perlahan-lahan Huilan menjadi tenang dan setelah ia merasa betapa ia menangis di dada Liu Qin dan membasai baju pemuda itu, ia cepat menarik mudur tubuhnya dari pangkuan Liu Qin. Liu Qin, maafkan aku, tidak semestinya aku menangis begini. Tidak mengapa, Nona. Bukankah kita telah berkenalan dan menjadi sahabat tapi, aku tidak dapat berterima kasih karena engkau selamatkan dari maut. Engkau bagiku malah menggagalkan kebebasanku, maafkan kalau aku membuat engkau merasa kecewa dan penasaran, Nona Ong. Akan tetapi sekali lagi ku tekankan bahwa perbuatan bunuh diri adalah perbuatan para pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan dan hendak melarikan diri. Akan tetapi melarikan diri dengan care bunuh diri bahkan membuat kita lebih menderita lagi. Apa engkau tahu bahwa bunuh diri membuat kita menjadi arwah penasaran? Coba Nona ingat-ingat lagi semua yang diajarkan oleh burumu. Bukankah beliau juga mengeluarkan hal yang sama dengan apa yang katakan tadi Huilan menghela nafas panjang sejak pertemuannya pertama dengan pemuda ini di Taman Bunga Belakang Gedung General Chou? Ia entah bagaimana sudah mempunyai perasaan percaya kepada pemuda murid Xiao Limpa ini. Tadinya ia memandang Liu Chin dengan curiga karena pemuda itu datang bersama Lai Chu Yei En yang genit, akan tetapi setelah mereka bercakap-cakap di Taman, pandangannya terhadap pemuda ini menjadi lain. Dan kini, ucapan pemuda yang tampak kelugu dan jujur ini begitu mengenal dalam hatinya. Ia teringat akan nasihat-nasihat gurunya dan terbuka kesadarannya bahwa hampir saja ia melakukan hal yang amat bodoh dan pasti ditentang oleh gurunya. Terima kasih, Liu Chin, ia kini rasa heran sendiri mengapa ia menyebut nama pemuda itu begitu saja seolah mereka telah menjadi sahabat baik lama sekali. Nona, nanti dulu, Liu Chin. Sejak semula aku telah menyebut namamu begitu saja maka tidak enaklah kalau engkau menyebutku Nona. Engkau tahu bahwa nama ku Wilan, Liu Chin tersenyum. Sebetulnya dimerasa rikuh, canggung, untuk menyebut gadis itu namanya saja karena bagaimanapun juga dia telah mendengar bahwa gadis ini masih keturunan bangsawan, selain putri seorang bangsawan kerajaan Chowu yang pejabat tinggi, juga calon mantu seorang jenderal yang dahulunya seorang pangeran. Akan tetapi mendengar ucapan Huilan, dia merasa senang juga. Baiklah, Huilan. Nah, sekarang engkau telah menyadari bahwa tindakanmu tadi itu sama sekali salah sehingga aku tidak khawatir engkau akan kedakukannya lagi. Ceritakanlah mengapa engkau begini berduka seperti orang putus asa. Apa yang telah terjadi? Padahal waktu kemarin dulu engkau masih hidup baik-baik di rumah calon mertuwa mu Wilan menghela nafas panjang berulang kali. Bagaimana mungkin ia menceritakan apa yang telah terjadi, malah petaka yang menimpa dirinya, kepada Li Ucin yang sebetulnya merupakan orang asing baginya? Menceritakan Aibi yang menimpa dirinya? Ah, tidak mungkin. Akan tetapi ia tidak dapat mencari alasan lain, tidak biasa berbohong, maka ia berkata lirih. Maafkan aku, Li Ucin. Aku tidak dapat menceritakan apa yang terjadi, hanya dapat ku ceritakan bahwa aku telah melarikan diri meninggalkan keluarga Chowu. Tadinya aku memang merasa tidak mungkin dapat hidup terus dan mau membunuh diri, akan tetapi sekarang menyadari kekeliruanku. Aku tidak akan membunuh diri, Li Ucin dan terima kasih atas semua peringatan dan nasihatmu. Li Ucin mengangguk. Dia tidak dapat apa yang telah terjadi, akan tetapi yakin bahwa tentu terjadi bentrok antara Huilan dengan keluarga Chowu. Apa engkau tidak akan kembali rumah keluarga Chowu? Ingat, engkau adalah calon mantunya, calon istri Chow Kian Ki, aku tidak sudi. Aku bukan calon mantu keluarga Chowu lagi. Aku tidak sudi kembali ke sana, tidak sudi membantu rencana busuk mereka, tidak sudi menikah dengan Jai Hanam itu. Li Ucin merasa heran sekali dan yakin bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat. Akan tetapi kenapa? Dia teringat bahwa gadis itu tidak mau menceritakan apa yang terjadi, maka tidak baik kalau ia memaksa terus hendak mengetahui urusan orang lain. Maaf Huilan, aku lupa bahwa engkau tidak dapat menceritakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi kalau engkau tidak mau kembali ke sana, apakah engkau kini akan pulang ke rumah orang tuamu? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Tidak juga, Li Ucin. Ayah ibuku yang tinggal di Nanking tentu akan menjadi marah dan berduka melihat aku yang mereka jodohkan dengan Chowu Kian Ki itu kini tidak mau membantu Jenderal Chowu bahkan lari meninggalkan rumah mereka. Aku tidak tega melihat mereka berduka, kalau begitu engkau hendak pergi ke tempat seorang dari para sana keluargamu. Di mana kembali Huilan menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mempunyai sana keluarga yang dapat kudatangi dan menampungku, eh. Kalau begitu, engkau hendak pergi ke mana? Huilan tanya Li Ucin bingung, kasihan dan khawatir. Entahlah, Li Ucin. Yang jelas, aku harus pergi dari semua ini. Aku, aku, akan merantau dan aku akan mencari guruku, atau mencari guru lain untuk memperdalam ilmu silaku. Ia berteriak bahwa ia bersumpah dalam hak untuk membunuh Chowu Kian Ki. Itu kini satu-satunya tujuan hidupnya, bahkan yang mendorongnya untuk tetap hidup. Membalas dendam. Memperdalam ilmu silatmu. Akan tetapi, engkau sudah cukup lihai dan tangguh, Huilan. Tidak, sama sekali belum cukup. Li Ucin, tentu saja masih jauh dari Chowu. Karena Kian Ki merupakan lawan yang amat berat. Kalau begitu, mari kita cari guru bersama, Huilan. Aku juga seorang yang hidup sebatang kara, tiada sanak saudara, dan aku pun ingin memperdalam ilmu silatku. Akan tetapi, tentu saja kalau engkau mau melakukan perjalanan bersamaku, akan tetapi, kenapa engkau dapat tiba-tiba berada di sini, Li Ucin? Bukankah engkau menjadi tamu di rumah keluarga Chowu, bersama wanita genit itu dan menjadi pembantu apa yang dipetakan sebagai perjuangan Jenderal Chowu? Tanya Huilan yang memang maklum tahu bahwa Li Ucin telah pergi sendiri sana. Tidak, Huilan. Sejak pagi kemarinku sudah pergi dari sana dan sudah mengambil keputusan untuk tidak kembali L.I.G. ke sana, akan tetapi bagaimana dengan sehakit baikmu, Lai Chuyen itu? Apakah engkau tinggalkan ia begitu saja Ang H.W. Anil Chulai Chuyen bukan abad baikku, Huilan. Sejak awal telah kukatakan bahwa kami hanya kebetulan saja bertemu di perjalanan dan berkenalan. Aku mau melakukan perjalanan bersamanya karena tadinya ia bersikap baik sebagai seorang gadis pendekar yang sopan dan baik budi. Akan tetapi setelah melihat olahnya di gedung Lenderal Chowu, baru aku tahu orang macam apa adanya gadis itu. Nah, maukah engkau kutemani mencari seorang guru-uk memperdalam ilmu silat kita Huilan mengangguk? Dalam hatinya ia merasa girang dan berterima kasih sekali kepada pemuda sederhana ini. Tentu saja, dengan adanya teman seperjalanan seorang pemuda yang gagali sopan, dan jujur seperti Li Ucin, ia akan lebih bersemangat dan tabah. Ia sendiri belum pernah melakukan perjalanan jauh seorang diri, apalagi perjalanan ia tidak tentu arah tujuannya. Huilan lalu menanggalkan semui perhiasannya, anting, kalung, hiasan rami bat, gelang yang kesemuanya terbuai dari emas permata, dan menyerahkan ji kepada Li Ucin. Simpanlah semua ini, Li Ucin, untuk keperluan dan bekal perjalanan kita. Aki pun memerlukan beberapa setelah pakai air pengganti karena semua pakaian ku tidak ku bawa serta ketika aku melarikan diri, Li Ucin tidak membantah, menerim perhiasan itu dan memasukkannya ke dalam buntalan pakaiannya. Mari Kit, tinggalkan hutan ini dan mulai dengar perjalanan kita, Huilan, kemana-kemana saja hati kita membawa Huilan, mereka lalu melangkah keluar dari ptandan setelah tiba di jalan umum, mereka menuju ke selatan karena kera berarti kembali ke kota raja dan teus saja mereka tidak menghendaki kembali ke sana. Matahari telah naik tinggi ketika HTA Reka tiba di daerah terbuka. Tidak berfap pohon di daerah yang cukup luas itu HTA melihat banyak pangkal pohon di tatrah itu, mudah diketahui bahwa agaknya pohon-pohon di situ telah ditebangi yang mungkin tadinya merupakan seimpulan pohon pilihan yang baik untuk NC bangun rumah, dan kini sudah habis ditebangi orang. Yang tampak hanya pangkal-pangkal pohon mencuat dari talilah dan kini tempat itu menjadi lapangin rumput yang lengang. Tiba-tiba mereka melihat dua bayang nu orang berlari cepat dari depan. Mereka itu bukan lain adalah Chenou Kiyanki dan Lai Chuyen yang pagi tadi melakukan pengejaran terhadap Huilan. Mereka mengejar mengikuti jalan umum ke selatan dan karena mereka tidak menghendaki bahwa Huilan meninggalkan jalan L memasuki hutan, maka mereka menghendaki tempat itu sampai jauh. Setelah embe berapa dusun dan tidak ada yang melihat Huilan dalam dusun-dusun Kiyanki dan Chuyen lalu kembali, belum bahwa agaknya Huilan tidak empe ambil jalan menuju ke selatan itu. Kaka mereka berlari Kenbah ke utaralah mereka bertemu dengan Huilan Liucin yang sedang melakukan perjalan ke selatan setelah keluar dari dahutan. Ketika dua bayangan itu sudah dedan mengenal bahwa mereka adalah Kaki dan Chuyen, Huilan menjadi malu sekali. Ia sama sekali tidak gentar walaupun ia maklum bahwa ia tidak amampu mengalahkan Kiyanki. Maka, sudah cepat mencabut Chenghuaki dan siap menyerang. Kiyanki mengerutkan alisnya ketim melihat Huilan bersama Liucin. Elmoy, bagaimana engkau bisa bersama Ongan Liucin di sini tegurnya dengan dipenuhi cemburu? Huh, aku berada dimanapun bersama siapapun, apa pedulimu Lanmoy, mari kita pulang. Aku se-adatang menjemputmu, tidak sudi. Aku tidak sudi kembali rumahmu yang terkutuk ayah, Lanmoy, engkau adalah istriku, ingat? Terima kasih.